Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan Bank Syariah Plat Merah tahun 2021. Berapa potensi total aset dan perbandingannya? Selengkapnya akan saya paparkan dalam menanti mega merger Bank BUMN Syariah. Langsung kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan melihat ada berapa Bank BUMN Syariah yang dimaksud Indonesia. Jadi untuk banknya sendiri ini ada tiga yaitu ada Bank BNI Syariah, lalu ada Bank BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Bank Plat Merah ini yang masih memiliki unit usaha syariah adalah Bank Tabungan Negara alias BTN. Nah kalau bank swastanya ini cukup banyak ada belasan seperti Bank BCA Syariah, Bank Muhammad Indonesia, maupun Bank Net Indonesia Syariah yang sebelumnya bernama Bank Maybank Syariah Indonesia. Ada pun mengacu kalau ke data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh otoritas jasa keuangan, totalnya itu di Indonesia ada 14 bank umum syariah di Indonesia, baik yang terafiliasi BUMN dan yang berasal dari swasta. Dengan total aset menurut OJK di 2019 ini lebih dari 350 triliun rupiah. Sedangkan menurut data OJK masih ada 20 bank, baik Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang memiliki unit usaha syariah yang belum memisahkan diri dari induknya atau belum spin-off. Nah meskipun banyak bank dan juga banyak US di Indonesia, tapi nilainya ini tidak sebesar Bank Syariah di negara tetangga kita. Padahal Indonesia meskipun bukan negara Islam, tapi punya penduduk Islam terbesar di dunia. Nah berapa sih nilai Bank Syariah di negara tetangga? Kita coba lihat di tiga tetangga kita di ASEAN. Pertama di Malaysia, total ada 16 bank syariah di sana, tapi asetnya ini sudah mencapai 2.789 triliun rupiah, artinya ini yang terbesar di ASEAN. Lalu ada Brunei Darussalam. Kalau Brunei Darussalam ini 114 triliun total asetnya, tapi sebenarnya banknya itu hanya 4 bank syariah saja. Sedangkan Filipina hanya 1 bank syariah, itu namanya Al-Amanah Islamic Investment Bank, ini totalnya mencapai 205 miliar rupiah. Oke lah kalau Filipina dan Brunei mungkin masih di bawah Indonesia, tapi Malaysia ini jauh di atas Indonesia. Memang si perbankan syariah di Malaysia ini dimulai lebih awal, yaitu tahun 1983 kalau di Indonesia ini baru tahun 1991, artinya beberapa tahun memang lebih awal dari Indonesia. Tapi kalau dilihat dari populasi muslimnya, kalau menurut worldpopulationreview.com, Indonesia punya 229 juta penduduk muslim. Sedangkan Malaysia ini hanya 16 juta penduduk muslim saja. Jauh sekali di bawah populasi muslim Indonesia. Nah dengan data tersebut terlihat kalau sebenarnya Indonesia ini punya pasar yang besar sekali untuk menjadi bank syariah terbesar di ASEAN, bahkan di dunia. Ini akhirnya menjadi latar belakang bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggabungkan atau memerger bank syariah pelat merah. Nah Erick ingin bank syariah BUMN bisa menjadi top bank sebagai alternatif pilihan dengan fasilitas yang ciamik. Nah sebenarnya ide ini juga sudah muncul beberapa tahun yang lalu. Namun di tahun 2016 justru rencana merger bank syariah BUMN kandes karena ditunda oleh pemerintah. Waktu itu alasannya karena skala bisnis bank-bank syariah ini masih terlalu kecil dan menurut kajian beberapa lembaga lebih baik merger dilakukan saat sudah terlihat pertumbuhan yang lebih besar. Dan memang menurut prediksi beberapa lembaga tahun 2020 ini disebut tepat untuk melakukan merger. Lalu sebenarnya berapa aset bank-bank syariah BUMN? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi total ada tiga bank umum BUMN syariah yang akan dilebur Erick Thohir. Ini adalah nilai aset dan juga ekuitas dan juga modal inti berdasarkan data hingga kuartal satu tahun 2020. Pertama ada bank syariah mandiri. Ini asetnya terbesar sampai 114 triliun rupiah. Modal inti itu mencapai 9,09 triliun rupiah begitu ya. Berikutnya ada bank BNI syariah dengan total aset 51 triliun rupiah dan total ekuitasnya itu mencapai 5,18 triliun rupiah. Dan modal intinya mencapai 5 triliun rupiah. Selanjutnya ada bank BRI syariah ini total asetnya 42 triliun rupiah. Total ekuitasnya itu 5,16 triliun rupiah. Dan total modal intinya 4,76 triliun rupiah. Sehingga kalau di jumlah total asetnya 3 bank ini ada 207 triliun rupiah. Sementara BBTN yang tadi sudah disebutkan belum bisa ikut karena masih berupa unit usaha syariah. Namun apabila BBTN siap meningkatkan status unit usaha syariahnya atau spin-off hingga menjadi PT terpisah dan sejajar dengan 3 bank lainnya bukannya tidak mungkin juga kalau BBTN ini bisa menjadi bank keempat juga ya yang bisa ikut di merger dan tentunya nilai aset bank syariah BOM ini bisa menjadi lebih besar lagi demikian juga dengan total modal intinya. Atau sebetulnya justru bisa saja ada skenario kalau nanti aset dari UUS milik BTN tersebut bisa langsung dialihkan ke bank hel penggabungan dari 3 bank umum syariah milik bank mandiri, BRI dan juga BNI. Nah apapun opsi yang dipilih intinya kalau digabung dan menghasilkan satu entitas bank umum syariah baru posisi bank baru ini akan ada di posisi 8 besar bank di Indonesia. Di atas bank dan nama Indonesia yang memiliki total aset sebesar 203 triliun rupiah. Dan modal intinya bisa mencapai 18,85 triliun rupiah. Atau dengan kata lain sudah masuk kategori bank buku 3. Lalu siapa nih yang kira-kira akan menjadi bank pimpinan di antara 3 bank ini? Kita akan cek slide berikutnya. Pertama kalau dilihat dari statusnya di Bursa Efek Indonesia Bank BRI Syariah atau BRIS ini sudah terlebih dahulu melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi kemungkinan BRIS ini yang akan memimpin dua bank lainnya. Nah jika skenario ini terjadi maka total 18,33 persen saham yang sudah dimiliki publik ini akan terdilusi. Jadi BRIS harus melakukan tender offer dulu bagi pemegang saham publik supaya bisa membeli saham-saham yang beredar di publik. Lalu baru bisa melakukan voluntary delisting dari Bursa Efek Indonesia. Nah voluntary delisting adalah permohonan untuk menghapus pencatatan emiten di Bursa Efek Indonesia secara sukarela. Lalu setelah dihapuskan dari cetatan BI dan akhirnya merger baru nanti diputuskan kembali apakah entitas baru bank syariah yang sudah di merger ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia atau tidak. Nah kemungkinan lainnya adalah bank syariah mandiri. Ini dengan total aset ekuitas dan modal inti yang paling besar di antara 3 bank ini. Sampai 114 triliun rupiah. Tentu kalau mengacu pada hal ini jelas bank syariah mandiri lebih unggul. Pastinya bila ada penggabungan merger bank ini kapasitasnya akan menjadi lebih besar dan menjadi pilihan pendanaan sektorial yang selama ini bergantung pada himpunan bank milik negara atau himbara. Dan yang paling penting lagi dengan adanya merger ini akan meningkatkan barometer keuangan syariah Indonesia baik di tingkat regional maupun internasional. Nah sebelumnya juga sudah dibuat Komiten Nasional Keuangan Syariah atau KNKS untuk mempercepat proses pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Tapi apakah nanti KNKS ini juga akan dilibatkan dalam mergernya bank syariah BUMN? Kita tunggu nanti seperti apa ya di bulan Februari tahun 2021. Terima kasih.